Custom Room Linea OS versi 17 adalah custom room dengan base OSP dengan Android versi 10 Selamat datang, jumpa lagi dengan saya Di video kali ini saya akan mencoba menginstall dan sedikit mereview custom room Linea OS versi 17 unofficial Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar kalian mendapat notifikasi setiap kita update video Oke, kita langsung saja ke inti videonya Yang pertama, kita akan masuk ke cara installnya terlebih dahulu Untuk semua bahan-bahan yang diperlukan, bisa kalian cek di kolom deskripsi Pertama, kita matikan infonya terlebih dahulu Kita masuk ke menu recovery atau TWRP Dengan cara menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan Setelah menyalakan tombol power dan tombol volume atas Oke, setelah masuk ke menu recovery Buat kalian yang ingin membackup data atau ROM sebelumnya Silahkan masuk ke menu backup Klik tambah jika kalian pernah membackup lebih dahulu Pilih semua centang dan centang semua kotak yang diperlukan Lalu pilih swipe to backup Untuk tahap backupnya lumayan memakan waktu Jadi kalian tunggu dan harap sabar Setelah masuk ke menu backup Selanjutnya kita masuk ke pilihan menu Kita disini akan memformat data Pilih manage partition Dan pilih data Klik centang Pilih format data Format data akan menghapus semua data di Memori internal handphone termasuk aplikasi dan data lainnya Jadi buat kalian yang menyimpan foto, video, musik Silahkan pindahkan dahulu ke memori eksternal Atau ke flash disk atau tempat lain Setelah masuk, klik yes Klik ikon centang Oke setelah selesai Pilih back Kita masuk ke menu web Pilih delvig Chat, system, dan data Pilih swipe to web Oke setelah selesai Kita pilih back Kita lanjut ke pilihan file Dan buat kalian yang masih memakai atau sebelumnya memakai room base MIUI Kalian wajib menginstall fb meta Cari file nya Pilih file nya Dan pilih fb meta Lalu pilih swipe to install image Setelah selesai Kita kembali Langkah selanjutnya kita menginstal firmware lavender terlebih dahulu Untuk mengantisipasi kegagalan error 7 saat menginstal custom room Pilih firmware nya Pilih swipe to install Oke setelah selesai Pilih kembali Selanjutnya kita cari dan beli File room yang akan kita install Pilih file nya Dan pilih swipe to install Dan untuk informasi Custom room ini belum Berikut google aplikasi Jadi Kalian harus menginstal google aplikasi secara terpisah Kita tunggu prosesnya Oke setelah selesai Kita lanjut menginstal google aplikasi Dan untuk google aplikasi Kalian harus menginstal google aplikasi yang versi terbaru Khusus untuk android versi 10 Untuk bahannya bisa kalian cek di kolom deskripsi Pilih file nya Dan pilih swipe to install Oke setelah selesai Kita lanjut menginstal Bloodmagic atau magic manager Jadi buat kalian yang tidak kemerlukan bloodmagic Lewatin langkah ini Dan langsung reboot system Pilih file nya Dan pilih swipe to install Oke setelah selesai Pilih reboot system strange K Amy Kami 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 oke dan berhasil 100% oke kita lanjut ke tahap berikutnya kita masuk ke review singkatnya custom room ini custom room linear qs versi 17 adalah custom room dengan base AOSP dengan Android yang dibawah adalah Android versi 10 dengan security patch 5 September 2019 dan untuk launchernya sendiri adalah Linear Launcher yang tidak jauh berbeda dengan pixel launcher di custom room ini juga terdapat setting tambahan yang bisa kalian temukan di setelan lalu pilih sistem disini ada setting tambahan yaitu tombol profile system dan status bar tapi tidak semua setting di menu ini bisa berjalan dengan sempurna ada beberapa fitur yang tidak berfungsi yaitu gaya status baterai dan presentasi baterai untuk selanjutnya kita akan membahas bug yang ada di custom room ini karena di room ini terdapat bug yang cukup fatal dan harus dibahas di awal video yang pertama di custom room ini semua audio tidak berfungsi jadi dengan kata lain speaker di room ini tidak bekerja dan yang kedua sinyal data dan sinyal provider sangat tidak stabil terkadang sama sekali tidak muncul atau muncul tanda silang di ikon sinyal dan yang ketiga saat masuk ke menu dial pad atau menu panggilan pasti akan mengalami lag atau delay saat menekan panggilan saat menekan tombol dan selanjutnya untuk yang terbiasa memakai google camera di custom room ini google camera tidak berfungsi sempurna banyak fitur yang tidak berfungsi seperti menangkap gambar fitur ini tidak bekerja fitur naik sekun tidak berfungsi untuk fitur slow motion di custom room ini tidak berfungsi dan berakhir for close tapi tidak semua fitur tidak berfungsi hanya ada dua fitur yang bisa berfungsi dengan normal yaitu video video berjalan sempurna tidak ada kendala dan satu lagi fitur range blur atau fitur bokeh jadi hanya ada dua fitur yang bekerja di google camera saat dipakai di custom room ini jadi hampir semua fitur google camera tidak berfungsi ditambah lagi di versi android 10 ANS camera atau MIUI camera belum support atau belum bisa digunakan jadi kesimpulan untuk kamera di custom room ini hanya bisa memakai kamera bawaan dari room dunia OS oke kita lanjut ke bagian performa terlepas dari semua bug yang ada memakai di room ini untuk multitasking terasa lancar terasa ringan tanpa ada kendala untuk daya tahan baterai di room ini cukup baik dan skor antutu yang didapat di custom room ini hanya mendapat 128.000 mengalami penurunan jauh dan dibawah rata-rata jadi untuk kesimpulan review kali ini custom room Raniac OS versi 17 dengan android 10 jauh dari kata stabil dan tidak saya rekomendasikan untuk kalian pakai jadi cukup sekian video kali ini terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati